halo halo semua ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ibun Firafi di video kali ini saya mau buat kue apem pandan yang buatnya mudah rasanya enak banget tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe like dan tekan loncengnya juga agar nggak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih siapkan wadah lalu masukkan 200 gram tepung beras atau setara dengan 20 sendok makan seperti ini per satu sendok makannya ini enggak terlalu tinggi dan enggak terlalu rendah 100 gram tepung terigu atau setara dengan 10 sendok makan seperti ini goyangkan sendoknya seperti ini supaya takarannya pas 120 gram gula pasir atau setara dengan 8 sendok makan satu sendok teh ragi instan aduk sebentar sampai tercampur rata kemudian masukkan satu butir telur 550 ml santan satu sendok teh pasta pandan setengah sendok teh garam kemudian aduk adonan sampai benar-benar tercampur rata dan sampai gula pasirnya larut selamat menikmati Ini adonannya udah benar-benar tercampur rata Pastikan tidak ada lagi tepung yang bergerindil Tutup adonan dengan plastik wrap atau bisa juga menggunakan kain bersih Setelah ditutup, adonannya ini didiamkan dulu Ditunggu sampai mengembang sekitar 60 menit Setelah 60 menit didiamkan, buka tutup adonan Bisa dilihat adonannya ini udah mengembang Aduk kembali adonan supaya udara yang terperangkap di dalam bisa keluar Aduk sampai busanya hilang Adonannya ini udah selesai Dan siap untuk dimasak Siapkan cetakan Saya menggunakan cetakan martabat Nyalakan api kompor dengan api kecil Saya menggunakan 2 tungku Supaya adonan gak cepat gosong Panaskan cetakan sampai benar-benar panas Kalau cetakannya udah panas Olesi dengan margarin tipis-tipis Lalu tuangkan adonan ke dalam cetakan Ini dituang sampai cetakannya penuh Sebelum adonan dituang, jangan lupa adonannya diaduk dulu ya Tutup cetakan dan tunggu sampai kuenya mateng Atau bagian atasnya mengering Nah ini bagian atasnya udah mengering Tandanya kue ini udah mateng Angkat kue dari cetakan Masak lagi sisa adonannya Sampai semuanya habis Setelah selesai Kuenya ini siap untuk dihidangkan Ini dia Kue apem pandan panggangnya udah jadi Kue ini hasilnya cantik banget Warnanya bagus Bagian samping dan bagian bawah kue ini Tidak gosong Karena menggunakan dua tunggu Untuk bagian dalam kuenya itu seperti ini Bagian dalamnya itu berserat Cantik banget Saat dimakan kue ini rasanya enak Lembut Kalian wajib cobain di rumah Karena buatnya sangat mudah Cuma diaduk-aduk aja Bisa jadi kue seenak ini Jangan lupa share video ini Jika bermanfaat ya Terima kasih udah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya